Sekali lagi untuk materi pertemuan ke-10 di mata kuliah jaringan komputer Nanti kita akan diskusi tentang subnetting Nah untuk pembahasan di materi pertemuan ke-10 ini Ada beberapa pembahasan yang nantinya akan kita diskusikan Mulai dari konsep dari subnetting Kenapa harus menggunakan subnetting Berikutnya yang kedua nanti saya akan bahas tentang tujuan dari subnetting Dan berikutnya nanti saya akan bahas cara perhitungan subnetting Khususnya kalau menggunakan IP address kelas C Ini kurang lebih untuk pembahasan di materi pertemuan ke-10 ini Sekali lagi untuk materi pertemuan ke-10 ada 3 pembahasan yang nantinya akan saya bahas Mulai dari konsep subnetting Kenapa harus ada subnetting Berikutnya tujuan dari subnetting Dan terakhir nanti kita akan diskusi tentang perhitungan subnetting Menggunakan IP address kelas C Ini yang paling simpel sebenarnya Saya langsung masuk ke materi yang pertama tentang subnetting Atau konsep dari subnetting Kalau berbicara tentang subnetting Ini merupakan materi yang lumayan banyak keluar Kalau sumbamnya kalian ambil sertifikasi di bidang CCNE Kalau di jaringan komputer ada salah satu sertifikasi yang nantinya bisa kalian ambil Yaitu kalian nanti bisa ngambil yang paling dasar yaitu CCNE CCNE disini biasanya ujian yang diselenggarakan oleh pabrikan atau provider Cisco biasanya Dengan berbagai variasi soal dan biasanya soalnya bahasa Inggris biasanya Bahkan menjadi momok menakutkan bagi siswa atau mahasiswa atau instruktur Yang sedang menyelesaikan kurikulum contohnya CCNE 1 Atau contohnya CNIP contohnya Atau Cisco Networking Academy Program Jadi setelah CCNA, CCNE contohnya nanti diatasnya lagi ada yang namanya CCNIP contohnya CNAP contohnya yang nantinya bisa kalian lakukan Tentang konsep dari subnetting Sebenarnya subnetting itu apa? Kenapa harus dilakukan subnetting? Ini sebenarnya yang melatar belakang ini Kenapa harus ada yang namanya subnetting? Analoginya contohnya yang paling simpel Seperti administrasi penduduk Atau contohnya seperti administrasi yang ada di rumah Administrasi kependudukan Atau administrasi rumah Atau perumahan yang ada di suatu daerah tertentu Ini analoginya contohnya seperti ini nanti Contohnya pada waktu contohnya masyarakat tidak terlalu banyak Contohnya rumah-rumah penduduk pun juga tidak terlalu banyak Contoh hanya ada satu jalan contohnya Ada satu jalan utama Yaitu jalan Datuk Subroto Berikut contohnya rumah-rumah yang ditempati oleh masyarakat Mulai dari rumah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya Yang terakhir contohnya yang nomor 8 Contohnya anggaplah ketua RT-nya Contohnya seperti itu Ini contohnya analoginya seperti ini Awalnya kenapa harus ada yang namanya subnetting Kalau saya analogikan seperti administrasi penduduk Ya analoginya seperti ini contohnya Oke, apa yang akan terjadi Contohnya yang awalnya rumah sedikit seperti ini Penduduknya juga tidak terlalu banyak Contohnya, kalau contohnya terjadi Apa yang akan terjadi jika rumah di wilayah tersebut semakin banyak Dalam artian pertambahan penduduknya lumayan sangat banyak Contohnya yang awalnya contohnya Rumah nomor 1, nomor 2, nomor 3 hanya ditempati oleh satu keluarga Contohnya suami istri menikah selanjutnya punya anak Anaknya sudah besar contohnya dan sudah berkeluarga Apa yang akan dilakukan? Biasanya kan misah dari orang tua Entah nanti contohnya bangun rumah di belakangnya Atau contohnya beli di daerah lain Ini kan yang biasanya dilakukan Sehingga apa yang akan terjadi jika rumah di wilayah tersebut semakin banyak Contohnya yang pertama tentunya menimbulkan keruatan Yang kedua macet tentunya Ini yang akan terjadi Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk contohnya Antisipasinya bagaimana contohnya Kalau sudah terjadi seperti ini contohnya Jumlah penduduknya semakin banyak Jumlah rumahnya pun semakin banyak Yang bisa dilakukan contohnya adalah Perlu administrasi ulang Dengan cara contohnya dibuat gang-gang lagi contohnya Nanti untuk rumah yang masuk ke dalam lagi Contohnya dibuat gang-gang baru contohnya Selanjutnya rumah yang masuk ke gang Diberi nomor rumah baru Jadi tidak mengikuti nomor rumah yang ada di depannya Ini contohnya yang nantinya bisa dilakukan Selanjutnya masing-masing gang Ada ketua RP-nya sendiri-sendiri Jadi kalau seperti tadi ketua RP-nya cuma satu Yang ada di jalur utama Dengan bertambahnya rumah contohnya di daerah tersebut Selanjutnya nanti akan dibuat gang baru Contohnya berikut ada ketua RP-nya Sehingga contohnya yang awalnya seperti ini Contohnya jumlah rumahnya ada delapan Selanjutnya karena pertambahan jumlah penduduk Selanjutnya jadi contohnya seperti ini Contohnya anggaplah dijadikan seperti ini Jalan utamanya tetap jadi Jalan utama, jalan gatal subroto Selanjutnya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Nanti untuk rumah-rumah yang masuk gang Nanti akan diadministrasi ulang Contoh yang pertama Gang pertama jalan gatal subroto gang satu Selanjutnya ada jalan gatal subroto gang dua Selanjutnya ada jalan gatal subroto gang tiga Berikut contohnya nomor rumah satu, dua, tiga Berikut ada empat rumah Berikut di masing-masing gang ada ketua RP-nya contohnya Begitu gang satu, gang dua, dan gang tiga Ini kalau saya analogikan ke administrasi kependudukan Kalau saya analogikan ke IP address Contohnya seperti ini Seperti yang kemarin sudah saya bahas Kalau berbicara tentang IP address IP address dibagi menjadi dua Yaitu network ID dan host ID Network ID disini Kalau saya analogikan ke administrasi jalan Merupakan nama jalan Selanjutnya untuk yang host ID Merupakan nomor rumahnya Contoh seperti ini Networknya contohnya 192.168.1.0 IP kelas C Selanjutnya rumahnya ada delapan Rumah yang pertama IP addressnya contohnya 192.168.1.1 Rumah nomor dua belakangnya dua Nomor tiga belakangnya tiga dan seterusnya Terakhir 192.168.1.255 Kenapa 255? Karena maksimum IP address kelas C Yang bisa digunakan adalah 254 Yang terakhir yang 255 Ini tidak bisa dipakai Hanya bisa digunakan sebagai broadcast Ini salah satunya Kalau saya analogikan ke administrasi kependudukan Jadi awalnya seperti tadi Nanti setelah dibuat subnetting contohnya Atau selanjutnya setelah di administrasi Contohnya administrasi ulang Jadi contohnya seperti ini Contoh yang pertama contohnya Gang yang pertama contohnya bisa disebut Dengan subnet pertama Subnet pertama contohnya 192.168.1.16 Subnet kedua 192.168.1.32 Subnet ketiga contohnya 192.168.1.48 Berikut masing-masing rumah Dia punya IP addressnya Contohnya rumah yang pertama Di gang pertama Atau subnet pertama 192.168.1.17 Dan seterusnya Ini yang nantinya akan kita bahas Di materi pertemuan ke-10 ini Kayak konsep dari subnetting Kalau berbicara tentang subnetting Ini asal-muasalnya dari Pemberian IP address pada prinsipnya Pemberian IP address Yang di materi pertemuan sebelumnya Sudah saya bahas bahwa Pada prinsipnya IP address Apalagi kalau berbicara tentang IP public Ini pada prinsipnya diberikan oleh Akan diadministrasi oleh yang namanya IANA IANA disini merupakan badan Yang mengatur tentang pemberian IP address Atau pemberian tentang Suatu domen di seluruh dunia Selanjutnya nanti diatur lagi Di masing-masing region Kalau di Asia Pasifik Contohnya namanya APNIC Selanjutnya nanti akan diadministrasi lagi Contohnya di masing-masing negara Kalau di Indonesia disebut dengan APG, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia Nah inilah yang melatar belakangi Kenapa harus ada yang namanya subnetting Kenapa? Karena IP address yang ada Ini dirasa kurang cukup Contohnya kalau masih di Kalau contohnya masih menggunakan IP address yang ada Apabila suatu organisasi memiliki IP address dengan network Contohnya network ID-nya 222.124.14.0 Ini IP kelas C Memerlukan lebih dari satu network ID Contohnya maka organisasi tersebut Harus mengajukan permohonan ke IANA Untuk mendapatkan IP address baru Awalnya contoh yang dipakai Networknya ini contohnya Tapi karena dia bikin website baru Bikin domain baru Contohnya dia ngajuin Bikin website baru Contohnya dia ngajuin domain Dia ngajuin domain Otomatis dia akan ngajuin Yang namanya IP address nantinya Ini salah satunya Jadi yang nantinya akan dilakukan oleh Penyedia jasa internet Indonesia Contohnya melalui ABG ABG akan request Permintaan IP address ke IANA Permasalahan saat ini adalah Persediaan IP address sangat berbatas Karena banyaknya perusahaan yang Menggunakan domain Contohnya menggunakan .com Atau .co.id Atau contohnya .ac.id Dan yang lain-lainnya Yang membuat situs-situs di internet Ini permasalahan yang ada Jadi kalau hanya menggunakan Hanya menggandalkan IP address yang Yang ada Ini dirasa kurang cukup nantinya Untuk mengatasi permasalahan yang ada Dan menghindari pengajuan IP address Yang baru ke IANA Dibuatlah suatu metode Untuk memperbanyak network ID Dari suatu network ID Yang telah dimiliki sebelumnya Jadi dari network ID Yang sudah dimiliki Nanti bisa diatur lagi Atau diperbanyak Sebelum nanti ngajuin lagi ke IANA Metode ini sering disebut Dengan istilah subnetting Yaitu mengorbankan Sebagian host ID Jadi prinsip dari Subnetting itu sendiri Nanti dia akan mengorbankan Yang namanya host ID Untuk digunakan dalam Membuat network ID tambahan Ini pada prinsipnya Kalau contohnya IP kelas C Ada yang namanya Network ID dan host ID Jadi yang nantinya bisa dipakai Adalah yang host ID Yang bisa dikorbankan adalah Host ID Pada prinsipnya kalau IP kelas C Ini host ID nya Kan cuma ada satu IP kelas IP versi 4 IP versi 4 Terdiri dari 4 bagian Kalau saya analogikan W, X, Y, Z Kalau untuk yang IP kelas C Di sini host ID nya Cuma ada satu Yang kelompok yang paling belakang Yaitu yang Z Sedangkan W, X, Y nya Jadi network ID Bedanya dengan yang IP kelas B Kalau yang IP kelas B Network ID nya ada dua W dan X Selanjutnya host ID nya ada dua juga Yaitu Y dan Z nya Bedanya dengan IP kelas A Kalau kelas A Network ID nya cuma ada satu Yaitu W Selanjutnya host ID nya ada tiga X, Y, Z Otomatis nanti network ID nya Lebih banyak Kalau dibandingkan dengan Yang kelas B dan kelas C Ini contohnya IP versi 4 hanya terdiri dari 32 bit Sehingga pengalamatannya sangat terbatas Apalagi kalau kita menggunakan IP kelas C Yang bisa kita gunakan adalah Sebanyak 254 host Kalau kita contohnya menggunakan Kita gunakan di jaringan komputer Yang ada di institusi kita Contohnya dengan jumlah PC Sekian ratus PC contohnya Ini pun hanya bisa digunakan Sebanyak 254 PC Belum contohnya perangkat-perangkat Yang lainnya Atau contohnya belum perangkat-perangkat Contohnya seperti laptop Atau contohnya kalau menggunakan Apa namanya Menggunakan CCTV yang memang Menggunakan IP address Atau contohnya laptop Atau contohnya printer Yang menggunakan IP address Dan yang lain-lainnya Metode ini nanti disebut dengan Istilah subnetting Yaitu mengorbankan sebagian bit Host ID untuk digunakan sebagai Network ID tambahan Jadi pada prinsipnya adalah Subnet mask yang nantinya Akan digunakan Subnet mask digunakan untuk Membaca bagaimana Membagi jalan dan Pada prinsipnya Membagi network dan host nantinya Selanjutnya address mana saja Yang berfungsi sebagai subnet Mana yang menjadi host Dan mana yang menjadi broadcast Ini pada prinsipnya Saya review ulang Materi yang sebelumnya Pada prinsipnya IP address Yang ada di sekitar kita IP address IP versi 4 Ini dibagi menjadi Tiga bagian Pada prinsipnya Yaitu IP kelas A Kelas B Dan kelas C Dari mana kita tahu Kelas A Kelas B Dan kelas C Di sini Bisa kita lihat Dari rank IP addressnya Untuk IP kelas A Dia dimulai dari 1 sampai 1, 2, 6 Bisa dilihat dari Kepalanya nanti Selanjutnya kalau IP kelas B Dimulai dari 1, 2, 8 Sampai 1, 9, 1 Kalau ujung awalnya 1, 2, 8 Sampai 1, 9, 1 Masuknya ke IP kelas IP kelas B Ini salah satunya Terakhir Kalau IP address kelas C Ini dimulai dari 1, 9, 2 Sampai 2, 2, 3 Ini kalau berbicara Tentang Rank dari IP address Kelas A Kelas B Dan kelas C Dari kelas A IP kelas A Kelas B Dan kelas C IP address itu sendiri Nanti dibagi menjadi dua Ada network ID Dan host ID Dari network ID Di sini nanti Dia akan mempengaruhi Terhadap subnet mask Defaultnya Sedangkan host ID Di sini nanti Akan mempengaruhi Terhadap jumlah Host per network Yang nantinya bisa digunakan Berapa banyak PC atau laptop Atau Device Yang nantinya bisa digunakan Di jaringan tersebut Ini kalau berbicara tentang Pembagian IP kelas A Kelas B Dan kelas C Kalau dilihat dari Network ID Dan host ID Untuk kelas A Network ID 255.0.0.0 Subnet mask defaultnya Kelas B 255.255.0.0 Sedangkan kelas C Subnet mask defaultnya 255.255.255.0 Sehingga Dari Pembagian network ID Pembagian host ID Kelas A Di sini Dia punya Tiga host ID X Y Z Kelas B Dia punya dua host ID Kelas Y Dan Z Sedangkan yang Kelas C Dia hanya punya Satu host ID Satu kelompok Pada prinsipnya IP kelas IP versi 4 Terdiri dari 32 bit Yang dikelompokkan Menjadi empat kelompok Yang sama Jadi masing-masing Kelompok W X Y Z Di sini ada Delapan bilangan Biner Ini yang nantinya Akan kita bahas Nah pada prinsipnya Kalau berbicara tentang Subnetting Dia ngorbanin Host ID Host ID Yang nantinya akan Dikorbankan Menjadi Network ID Tujuan subnetting Buat apa? Menghemat penggunaan IP publik Pada prinsipnya Yang kedua Mengurangi tingkat Kemacetan Komunikasi Data Di dalam jaringan Yang ketiga Memecah broadcast domain Yang keempat Keamanan jaringan Kelima Mempermudah administrasi jaringan Ini kalau berbicara tentang Tujuan Kenapa harus ada yang namanya Subnetting Untuk metode Subnetting Di sini ada dua metode Ada yang menggunakan CIDR Yang kedua Menggunakan VLSM Yang menggunakan CIDR di sini Seperti apa? Alamat IP terdiri dari IP versi 4 Terdiri dari 32 bilangan binar Dan dituliskan Menjadi Empat nilai numerik Yang masing-masing Bernilai 8 bit Jadi 32 di sini Nanti dibagi 4 Masing-masing Kelompok di sini Kan ada 8 bilangan binar 32 dibagi 4 Kan 8 Contoh Misalkan Nomor IP address Contohnya 192.168.19.1 Kalau saya konversi Kedalam bilangan binar Contohnya Nanti jadinya seperti ini 11.000 Menggunakan Yang 8 bilangan binar Selanjutnya 168 di sini 1.0.1.0.1.0.0 Selanjutnya Yang 19 di sini 0.0.0.1.0.1.1 Yang terakhir 1 Berarti 0.0.0.0 0-nya 7 kali Terakhir 1 Caranya seperti apa? Caranya nanti Kalian bisa melihat Dari Pangkat Pangkat di sini kan Yang paling pertama Di sini 2 pangkat 0 Selanjutnya Yang dari belakang Selanjutnya Yang 2 dari belakang Di sini 2 pangkat 1 2 pangkat 2 2 pangkat 3 2 pangkat 4 2 pangkat 5 2 pangkat 6 2 pangkat 7 2 pangkat 7 kan 128 Selanjutnya 2 pangkat 6 64 128 tambah 64 192 kan Seperti itu Dan seterusnya Oke Untuk yang pertama Kalau saya bagi Merupakan bilangan binari 8 bit dari 192 Selanjutnya Yang kedua di sini Merupakan bilangan binari 8 bit dari 168 Yang ketiga Bilangan binari 8 bit dari 19 Yang ini Yang terakhir 0 0 0-7 kali Terakhir 1 Merupakan bilangan binari 8 bit dari 1 2 pangkat 0 2 pangkat 0 kan 1 Ini 2 pangkat 0 2 pangkat 1 2 pangkat 2 2 pangkat 3 2 pangkat 4 2 pangkat 2 pangkat 5 2 pangkat 6 2 pangkat 7 Yang paling awal Oke Hal yang berhubungan Dengan perhitungan Jumlah subneting Nanti yang Yang perlu dilakukan Kalau ngitung Subneting Nanti yang Yang bisa kalian lakukan Rumusnya Atau tahapannya Yang pertama Ada 4 ini sebenarnya Perhitungannya ada 4 ini Yang pertama Jumlah subnet Jumlah subnetnya Yang biasa disebut dengan Jumlah network Selanjutnya Jumlah host per subnet Jumlah subnet di sini Nanti Rumusnya 2 pangkat X X di sini merupakan Bit yang dipinjam Selanjutnya Jumlah host per subnet Nanti rumusnya 2 pangkat Y Minus 2 Y di sini Bit sisanya Yang belum dipinjam Selanjutnya Blok subnet Nanti blok subnet Di sini diperoleh Dari perhitungannya 256 Minus Untuk Subnet mas Yang sekarang Terakhir Baru kita cari Alamat host Dan broadcast Yang valid Yang nantinya Bisa kita gunakan Jadi 4 Rumus ini Yang nantinya Akan kita gunakan Untuk menghitung Yang namanya Subnetting Subnetting yang pertama Kita menggunakan Metode CIDR CIDR di sini Merupakan metode Perhitungan Alamat IP Berbeda dengan Sistem Klasifikasi Kedalam kelas A Kelas B Dan kelas C Subnet mas Dikelompokkan Menurut kelasnya Seperti berikut Contohnya Kelas C Berarti Slash 25 Sampai Slash 30 Contohnya Berarti Octet keempat Atau kelompok keempat Yang nantinya Akan digunakan Kelas B Slash 17 Sampai Slash 30 Perhitungannya Berarti ada di Octet 3 Dan Octet 4 Kelas A Berarti Slash 9 Sampai Slash 30 Perhitungannya Pada Octet 2 3 Dan 4 Contohnya Seperti ini Yang disebut Dengan Octet Contohnya Untuk kelas C Subnet mas Defaultnya 255 255 255 0 Atau yang biasa Disebut dengan Kalau si IDR Disebut dengan Slash 24 Kenapa Disebut dengan Slash 24 255 Titik 255 Titik 255 Titik 0 Ini kalau dikonversi Kedalam bilangan Biner Ini 255 Kalau dikonversikan Satunya ada 8 Ini satunya ada 8 Ini satunya ada 8 Sedangkan 0 disini Berarti 0 nya juga Ada 8 Ini 8 8 8 8 x 3 24 Selanjutnya yang ini Kenapa disebut dengan Slash 25 Ini kalau dikonversi Kedalam bilangan Biner Satunya ada 8 Selanjutnya ini Satunya ada 8 Ini satunya ada 8 128 Berarti 1 0 nya ada 7 Berarti Slash 25 Dan seterusnya Ini kalau Berbicara tentang Si IDR Ini contohnya Untuk si IDR Kelas C Nah untuk yang sekarang Kita fokus ke Subneting Perhitungan Subneting Di kelas C Bagaimana menghitung Subneting kelas C Contohnya Diketahui Suatu IP address Suatu IP address Contohnya 192.168.1.0 Kalau dilihat Dari IP address Ini kan IP address Kelas C Kelas C disini Subnet must defaultnya Harusnya Slash 24 Atau 255.255.255.0 Cuman sekarang Saya jadikan Slash 26 Hitunglah Jumlah Jumlah subnetnya Selanjutnya Host per subnet Blog subnet Dan terakhir IP dan broadcast Yang broadcast Yang valid Dan buat tabelnya Yang paling gampang Nanti kalian bisa Buat tabelnya Seperti apa Contoh perhitungannya Yang paling enak Contohnya Seperti yang tadi Slash 26 Ini dapatnya Dari mana Atau Contohnya Slash 24 Atau Contohnya Slash Untuk Konversi Contohnya Yang tadi Contohnya Konversi Dari Biner Ke Desimal Kalian bisa Menggunakan Tabel Ini Contohnya IP Versi 4 Terdiri Dari 32 Bilangan Biner Terdiri Dari 32 Bilangan Biner Yang dikelompokkan Menjadi 4 Kelompok Yang sama Jadi Masing-masing Kelompok Ada 8 1 1 1 1 Sampai 8 Contohnya Pada prinsipnya Bilangan Biner Ada 2 Ada 0 Dan 1 Kalau 0 Kalau 0 Pasti 0 Nilainya Tapi kalau 1 Tergantung Posisinya Ada di mana Kalau posisi Yang nyala Contohnya Ada di paling belakang Berarti nilainya 2 pangkat 0 Berarti nilainya 1 Selanjutnya Kalau yang nomor 2 2 pangkat 1 Nilainya 2 Kalau yang nyala Contohnya 1 0 0 0 0 0 0 0 Berarti yang nyala Yang ini doang Yang paling depan Nilainya 1 2 8 Tapi kalau yang nyala Yang nilai 1 Ada di paling belakang 0 0 0 0 0 0 0 1 Contohnya Berarti nilainya Bukan 1 2 8 Tapi nilainya 1 Ini yang Contoh yang tadi Yang konversi Contoh 1 92 Berarti kan Ini 2 pangkat 7 Tambah 2 pangkat 6 2 pangkat 7 1 2 8 Ditambah 2 pangkat 6 64 64 Tambah 1 2 8 Kan 1 92 Selanjutnya Yang terakhir Ini 1 Berarti kan Kalau dikonversi 0 0 Kalau kurang lebih Seperti ini 2 pangkat 0 2 pangkat 0 Berarti 1 Ini Perhitungannya Untuk yang Yang CIDR yang tadi Oke Yang ini Untuk menghitung Subnet kelas C Jawabannya Kita lihat IP adresnya 192.168 1.0 Selain 26 IP disini Merupakan IP Kelas C Bisa dilihat Dari angka awalnya Yaitu 192 Perhitungan yang digunakan Pada octet keempat Berarti yang ini Yang nantinya akan kita hitung Oke Subnet must defaultnya kan 255.255.255.255.0 Slash 24 Kenapa disebut dengan Slash 24 255 ini Kalau dikonversi Kedalam bilangan binar Yang kayak tadi Berarti kan nyala semua 1 2 3 4 5 6 7 8 Kurang lebih seperti itu Ini 8 Ini 8 Ini 8 Selanjutnya 0 Berarti kan Slash 24 Selanjutnya sekarang Subnet masih yang sekarang Jadi Slash 26 Subnet masih yang sekarang Jadi Slash 26 Berarti pinjem berapa bit Awalnya 24 Sekarang jadi Slash 26 Berarti kan pinjem 2 bit Slash 26 Dikurungi 24 Slash 26 Jika dijadikan binar Kurang lebih seperti ini Satunya sebanyak Ini 8 Titik 8 Titik 8 Selanjutnya karena pinjem 2 bit Berarti kan yang nyala yang ini 1 1 Ini yang pinjem Selanjutnya 0 0 0 0 0 0 0 Kurang lebih seperti ini Berarti kan yang nyala 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Ini kalau ditotalin Ini 8 Ini 8 Ini 8 Selanjutnya pinjem 2 bit Berarti Plus 2 24 Tambah 2 Berarti kan Slash 26 Kalau saya konversi Kedalam bilangan desimal Jika dikonversi Kedalam bilangan desimal 8 Yang angkanya 1 Di sini Otomatis kan 255 Selanjutnya ini 255 Selanjutnya ini 255 Selanjutnya yang Yang terakhir ini 1 1 Berarti kan 2 pangkat 2 pangkat 7 Plus 2 pangkat 6 128 Tambah 64 192 Berarti Subnet mask default yang sekarang Bukan 255 Titik 255 Titik 255 Titik 0 Tapi yang sekarang 255 Titik 255 Titik 255 Titik 192 Ini Kurang lebih untuk Perhitungan IP address Kelas C Awalnya Kurang lebih seperti ini Selanjutnya Baru kita cari Jumlah subnetnya Ini untuk Yang pertama Kita cari terlebih dahulu Kita cari IP address tersebut IP address kelas apa Contohnya Baru selanjutnya Lihat subnet mask defaultnya Berikut yang Subnet mask yang sekarang Baru kita konversi Kedalam bilangan Biner Dan kita konversi lagi Kedalam bilangan Desimal Kita masuk Ke rumus yang pertama Jumlah subnetnya Contohnya 2 pangkat X X disini Banyaknya Binary 1 Pada octet 4 Yang bergaris bawah Untuk kelas C Kurang lebih Seperti ini Pinjem berapa bit Kasarnya Seperti itu Ini yang bisa Digunakan Pinjem 2 bit Yang merah Ini yang dipinjem Berarti 2 pangkat 2 Sama dengan 2 pangkat 2 Sama dengan 4 Jadi nanti akan Jadi 4 subnet Atau akan jadi 4 network Selanjutnya Kita cari jumlah host Per subnet Jumlah host per subnet Rumusnya 2 pangkat Y Minus 2 Y disini Banyaknya binary 0 Pada octet 4 Untuk kelas C Jadi kalau yang pertama 2 pangkat X Disini Banyaknya binary 1 Pada octet 4 Atau jumlah bit Yang dipinjem Kalau yang Y disini Banyaknya binary 0 Pada octet 4 Kita lihat yang ini Yang octet 4 Yang ini Yang angka 1 Yang saya garis bawahin Angka 1 Cuma ada 2 Sedangkan angka 0 Sisanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Berarti nanti Perhitungannya Untuk yang jumlah host Per subnet 2 pangkat Y Minus 2 Berarti 2 pangkat 6 Minus 2 Berarti ada 62 host Yang nantinya Ada di masing-masing Network ini Ada 62 IP address Yang bisa digunakan Selanjutnya Kita hitung Blok subnetnya Blok subnetnya Rumusnya 2 pangkat 2, 5, 6 Dikurangi nilai octet terakhir Subnet masknya Nilai octet terakhir Dari subnet masknya Kan ini Yang merah ini 1, 9, 2 Berarti perhitungannya 2, 5, 6 Dikurangi 1, 9, 2 64 Berarti kelipatannya Untuk yang 4 subnet disini Kelipatannya adalah 64 Mulai dari 0 64 64 tambah 64 128 128 Ditambah 64 192 Berarti nanti Untuk subnetnya Yang pertama 192.168 0.192.168 192.168 Contohnya 10.0 Slash 26 Selanjutnya 192.168 10. Kita gunakan IP 192.168 1.0 192.168 1.0 Slash 26 Yang kedua Network yang kedua 192.168 1.64 Network ketiga 192.168 1.128 Selanjutnya Subnet Atau network terakhir 192.192.168 1.192 Selanjutnya Cari alamat host Dan broadcast yang valid Nah kurang lebih Seperti ini Kita cari subnet Sesuai dengan Blok subnetnya Host pertama Satu angka Setelah subnet Broadcastnya Satu angka Sebelum subnet berikutnya Host terakhir Satu angka Sebelum broadcastnya Subnetnya kan ada Empat Atau networknya ada Empat 192.168 1.0 Yang saya Garis Yang saya Garis Yang saya miring ini Selanjutnya Yang kedua 192.168 1.64 Subnetnya ketiga 192.168 1.128 Terakhir 192 Host pertama Untuk yang network Yang pertama 192.168 1.1 Ini tambah 1 Selanjutnya Host terakhirnya Host terakhirnya kan 0 Tambah 62 Subnet Ditambah 62 Berarti 192.168 1.62 Atau gampangnya Lihat subnet berikutnya Minus 2 Minus 2 Dampangnya seperti itu Berarti 62 Broadcastnya yang terakhir 64 Dikurangin 1 Berarti 63 Selanjutnya Subnet yang kedua 192.168 1.64 Host pertamanya IP valid Yang bisa dipakai Mulai dari 192.168 1 titik Ini tambah 1 65 Sampai dengan Yang bisa dipakai Untuk yang Subnet yang kedua Lihat yang subnet berikutnya Minus 2 Atau 64 Ditambah 62 Berarti kan 126 Selanjutnya Broadcastnya Yang ini Atau 126 Host terakhir Ditambah 1 Dampangnya seperti itu Begitu pula Untuk yang terakhir Ini kurang lebih Untuk yang Apa namanya Untuk perhitungan Dari IP address Kelas C Kalau kita Menggunakan Subneting Di IP address Kelas C Demikian penjelasan Dari materi Pertemuan Ke 10 Mohon maaf Kalau ada kata-kata Yang kurang berkenan Silahkan Kalau ada yang Mau Dita Terima kasih